Musik Sampailah saya di Bandar Uda Nara udara terbesar kedua di Indonesia Dona Puspita siap mengeksplorasi Sumatera Utara dalam cucak cinta kasih Sumatera Utara selalu identik dengan kota Medan namun besona kota tebing tinggi membuat saya tertarik untuk menjelajahinya dengan menempuh perjalanan udara selama kurang lebih dua setengah jam tibalah saya di kota tebing tinggi kota yang memiliki tuku ikonik burung beo dari pemerintah kota daerah Provinsi Sumatera Utara ini adalah simpang beo di kota tebing tinggi Sumatera Utara sama seperti namanya kota tebing tinggi ini adalah perlintasan utama atau persimpangan utama yang menghubungkan antara lintas timur dan juga lintas tengah di pulau Sumatera dan disinilah benih-benih cinta kasih dari seci tumbuh dan saya akan mengajak anda untuk meniliknya satu persatu dalam cucak cinta kasih go to tebing tinggi pagi ini depo pelestarian lingkungan Yayasan Buda Seci Indonesia kantor penghubung tebing tinggi sudah ramai dipenuhi dengan puluhan relawan di lahan seluas 16 kali 10 meter ini para relawan yang bahu-membahu untuk memilah limbah yang bisa didaur ulang salah satunya adalah krisno Wijaya relawan seci tebing tinggi yang merupakan wakil koordinator dari misi pelestarian lingkungan seci tebing tinggi halo selamat siang bapak krisno saya donna dari daily TV Jakarta lagi ada kegiatan apa nih Pak sepertinya ramai sekali kegiatan darulang kali ini Oke bersama dengan relawan lainnya ada juga yang di di dalam ya Pak ya Oke saya boleh ikut masuk ke dalam Oke kita lihat dulu ya oke di sini ramai juga ya iya seci ramai di sini ya minggu pun ramai ini ini boleh dikenalkan Pak ini dari mana saja ini dari relawan lautador seci dari komunitas anak pantiasuhan Halo selamat siang semuanya selamat siang lagi mengerjakan pelestarian lingkungan ya oke kalau ini kan pengerjaan pemilahannya nih Pak ya kalau yang di sebelah sana saya tertarik di sebelah sini Pak oke seci ini kalau yang di sebelah sini seci ini goni-goni yang udah kita pilih yang bisa kita jual kita jual makanya kita susun papi nanti ada juga yang ngambil ada yang juga kita jual lumayan luas di sini ya Pak ya iya seci oke berbicara tentang luas ini depo sendiri ini berdiri dari tahun kapan Oke ini dari tahun 2000-2005-2015 ya Bapak depo ini kan baru ada di tahun 2015 sebelumnya kegiatan pelestarian lingkungan di tebing tinggi sendiri kegiatannya di mana Pak ya sebelum dibangun depo ini kita biasanya melakukannya di kadang dipinjamkan rupo sama relawan kita juga dulu kita di tempat pemilanya di depo Bandar Kaju setelah berpindah ke sini Bapak ditunjuk sebagai penanggung jawab depo ini sendiri tugas dan tanggung jawab apa yang Bapak harus membanding sebagai penanggung jawab ya kita sebagai relawan kita harus menjadi teladan kita harus ya nungguan datang ya kita siap-siapkan dulu semua yang perlu kita lakukan harus kita ah seluruh relawan kita mana yang perlu dipila mana yang apa sesuai dilakukan ya misi pelestarian lingkungan seci memang menjadi fokus pelayanan Bapak Krisno sejak pertama kali ia masuk dalam barisan insan seci di tahun 2009 Bapak Krisno pun tidak pernah enggan untuk berangkat lebih awal dan pulang paling akhir demi mengelola depo karena di depo ini nggak sembarang orang bisa melakukan kegiatan di depo dor ulang ini karena kan orang merasa istilahnya sampai itu kotor ya habis itu kan kalau istilahnya orang merasakan kalau di depo perlestarian lingkungan ini kan istilahnya banyak kotorannya jadi saya disitu tergerak untuk melakukan yang bagi saya sangat menantang jadi istilahnya ya menurunkan ego kita juga juga ingin melestarikan bumi kita nah itu istilah menghabiskan waktu lebih banyak di depo tidak membuat Bapak Krisno kehilangan waktu pribadinya meski pada awalnya pria berusia 45 tahun ini mementingkan kelangsungan usahanya dibandingkan dengan seci sebetulnya waktu dulu saya memang nggak ada waktu untuk kececi tapi karena udah belajar banyak mendengar belajar cerama master jadi saya mengurangi istilahnya usaha saya jadi saya mempercepat pulang waktu kerja saya waktu habis sebetulnya nggak juga kalau kita pandai membaginya jadi setiap yang kita lakukan waktu itu kita yang ngatur bukan waktu yang ngatur kita jadi ya semana biasa setiap hari kita lakukan udah terbiasa jadi pergunakan waktu itu sebaik-baiknya keseimbangan waktu inilah yang membuat sang istri mendukung penuh keterlibatan Bapak Krisno di dalam seci terlebih ketika ia melihat perubahan positif dalam diri Bapak Krisno Bapak dari dua orang buah hatinya ini ya kita mendukung lah karena itu kan hal yang baik lagi pula kan selama kita masih bisa bersumbangsi ya bagus juga kita lakukan kan kalau terlihat sih ya seperti lebih sabar lebih baik udah itu kalau ada waktu duang dia bisa bergaung dengan teman-teman dan kalau di rumah bisa bermain dengan anak-anaknya ya semoga dia bisa terus tetap bersumbangsi untuk seci dan jadi jiwa sosialnya kan bisa tersalurkan tidak hanya mengubahnya menjadi sosok yang lebih lembut dalam bertutur kata seci telah membawa Bapak Krisno menjadi seorang vegetarian pertama vegetarian sebetulnya memang susah karena kan saya setiap harinya kalau bekerja di luar kan harus makannya nggak di luar tapi saya waktu mendengar waktu ada pelatihan abu putih di Medan ada tayangan yang dari apa susu itu jadi saya niat untuk berbegetarian jadi vegetarian pun bagus untuk diri kita sendiri juga untuk melindungi bumi juga berbegetarian selama 7-8 tahun ini sece ya banyak sekali apanya istilahnya emosi kita pun bisa kita kendalikan kesehatan kita pun mudah-mudahan tampak baik dan ya semua baik-baik aja lah dalam kehidupan ini kalau kita berbegetarian kini Bapak Krisno pun mengemban tanggung jawab sebagai ketua Shelly Tebing Tinggi cerama Master Jengin lah yang menjadi suntikan kesetiaannya untuk terus berada di jalan seci yang paling saya ingat kata-kata Master itu hidup hanya sekali saja jadi kita lakukanlah yang terbaik untuk diri kita dan kalau kita berbuat karma yang kita tumpuk mudah-mudahan itu yang kita bawa kalau kita istilahnya makin sering kita ke ceci istilahnya diri kita itu hampir udah menyatu dengan ceci istilahnya saya kalau di rumah itu kalau pulang kerja itu hanya tanya ceci ada kegiatan nggak ada kumpul nggak nah jadi istilahnya ceci itu udah rumah kedua saya kalau Bapak sendiri nih kan lebih memilih pelestarian lingkungan fokusnya di sana memangnya apa yang Bapak rasakan ketika memilah sampah atau mengelola depo ini sehingga Bapak terlihat menikmati kalau kita melakukan pemilaan daur ulang ini kita merasakan sukacita yang mendalam jadi yang nggak bisa diungkapkan kata-kata itu pun istilahnya olahraga juga sambil istilahnya rekreasi di depo daur ulang ini sukacita menjadi penyemangat Bapak Krisno dikala ia tidak hanya harus mengelola depo tetapi juga mengajak lebih banyak orang untuk peduli terhadap lingkungan kalau banyak relawan Pak cepat selesai ya Pak jadi kita sudah selesai kita tutup deponya saya bantu ya Pak iya sudah selesai terima kasih saya hari ini sudah diberi kesempatan untuk mengikut kegiatan pelestarian lingkungan di tebing tinggi nih Pak sama-sama sece saya pun senang sece ikut membantu pelestarian lingkungan di tebing tinggi ini sece iya memiliki kesan yang mendalam buat saya nih Pak hidup berdampingan dengan bumi adalah cita-cita dari para relawan daur ulang seci kota tebing tinggi sepuluh kebaikan mendaur ulang ini bukan hanya sebagai slogan tetapi menjadi semangat dari para relawan seci untuk menelestarikan bumi saya Duna Puspita pamit dari Jujak Cinta Kasih sampai jumpa selamat menikmati terima kasih